Halo semuanya, di bawah sini, di deskripsi, sudah ada template untuk komersial invoice ataupun draft untuk komersial invoice. Jadi, teman-teman bisa download, terus nanti diisi-isi. Kalau ada yang belum jelas, boleh tanyakan di kolom komentar. Nah, kalau untuk penjelasan tentang komersial invoice, kayaknya semuanya sudah paham gitu. Invoice adalah jadi salah satu hal yang atau dokumen yang penting banget karena nggak ada transaksi tuh kalau nggak ada invoice, nggak ada tagihan gitu ya. Jadi, sederhananya invoice itu adalah tagihan yang harus dibayar oleh si buyer gitu. Nah, kalau di ekspor sendiri mungkin umumnya ada dua ya. Yang pertama, propoma invoice, dan yang kedua adalah komersial invoice. Bedanya apa? Bedanya tuh kalau propoma invoice, itu adalah respon ketika adanya sales order atau pesanan gitu ya. Kalau ada pesanan dari buyer, kita bisa sodorkan propoma invoice dalam artian ini udah bener nggak nih gitu ya. Kita kasarnya gitu, tawarin ke buyer dengan harga sekian itu udah fix, setuju atau nggak gitu. Itu namanya propoma invoice. Jadi, angkanya masih bisa dirubah-rubah, teman-teman. Nanti kalau buyer-nya belum setuju dengan harga sekian, ya bisa dirubah. Nah, selanjutnya setelah disetujui, baru bisa dibuat yang namanya komersial invoice. Komersial invoice itu angkanya sudah fix, angkanya sudah net sejitunya. Terus, pembayarannya sudah ditentukan dalam jangka waktu berapa lama nih komersial invoice ini bakalan dibayar. Gitu biasanya. Selebihnya, teman-teman bisa cari tahu di Google atau di artikel-artikel, silakan baca-baca aja tentang penjelasan lebih detail mengenai komersial invoice ini. Nah, kemarin kita sudah share drop SE, terus peking list, sekarang invoice. Kalau ada drop yang dibutuhkan lagi tentang pastinya dokumen ekspor, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti coba kita, kalau ada waktu, bisa di-share lagi gitu. Jadinya nggak harus mikir lama-lama, nggak harus cari-cari sendiri, tinggal ada drop yang sederhana, tinggal diisi-isi doang gitu ya. Oke, atau ada saran nih, petani ekspor bikin konten apa gitu ya, sharing-sharing tentang apa, boleh juga. Atau ada saran, ada pengalaman seputar ekspor, silakan tulis di kolom komentar untuk gambaran kita, pembelajaran kita bersama ya. Sama-sama belajar. Terima kasih, demikian sharing kali ini. Dropnya ada di bawah ya, silakan di-download. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, jangan lupa kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel Petani Ekspor. Terima kasih, sampai jumpa.